Assalamualaikum sahabat yang beriman. Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali persahabatan yang dianjurkan Islam, dan ada beberapa tata krama dalam bertamu yang harus diperhatikan agar tujuan bertamu tercapai. Memang bertamu adalah salah satu sunnah Rasulullah yang harus kita amalkan. Tapi tentu saja saat berkunjung ada adab-adab berkunjung yang harus kita perhatikan. Di antara adab-adab berkunjung adalah mengetahui waktu-waktu terlarang untuk bertamu, agar kita bisa memperoleh keberkahan dari sunnah berkunjung ini. Berikut tiga waktu terlarang untuk bertamu dalam Islam. 1. Sebelum Subuh Bertamu sebelum subuh tidak dianjurkan karena dapat mengganggu tetangga yang lain. Selama bukan hal yang sangat darurat, lebih baik pikir-pikir lagi sebelum datang. Kurang etis rasanya sebelum subuh sudah bertamu, barangkali tuan rumah masih tertidur lelap jelas hal ini sangatlah mengganggu. 2. Waktu tidur siang atau menjelang zuhur Seperti yang kita ketahui, siang hari merupakan waktu yang tepat untuk istirahat. Tak jarang orang rumah menyisipkan kegiatan tidur siang untuk kembali memulihkan tenaga setelah beraktifitas. Di waktu-waktu ini, seseorang tidak dianjurkan untuk bertamu karena bisa mengganggu waktu istirahat tuan rumah. 3. Setelah sholat isya Malam hari sering menjadi waktu berkumpul bersama keluarga, biasanya seusai sholat isya. Maka dari itu, pemilihan bertamu di waktu tersebut dinilai kurang tepat. Tak jarang waktu ini juga dimanfaatkan untuk melepas penat, menghabiskan waktu dengan menonton televisi bersama keluarga. Penjelasan ini berdasarkan firman Allah dalam Quran Surat An-Wur ayat 58 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali dalam satu hari yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari dan sesudah sholat isya. Itulah tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari tiga waktu itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu ada keperluan kepada sebahagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surah An-Nur ayat 58 Nah itu dia waktu-waktu yang tidak dianjurkan untuk bertamu. Lantas kapan kita boleh bertamu? Silakan lakukan bertamu pada waktu-waktu selain yang disebutkan di atas. Akan lebih baik dan antisipatif jika kamu menghubungi terlebih dahulu kerabat yang ingin dikunjungi. Kapan ia memiliki waktu luang dan bolehkah jika bertamu sehingga sama-sama sepakat untuk membuat janji temu? Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.